Hai 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 MTK lovers jumpa lagi dengan saya Dodi ferianto ya kali ini kita akan membahas mengenai soal OSK ya OSK SMA ya SMA ya karena memang lumayan banyak juga ya beberapa kali juga ada subscriber yang minta membahas mengenai soal-soal SMA ya ya eh berhubung ini juga sudah malam ya kita saya juga sepertinya akan coba bahas yang gampang-gampang saja yang kita ambil saja lah yang mudah-mudah saja yang mudah-mudah saja bukan yang mudah-mudah ya yang mudah-mudah saja soal KSN SMA ya tingkat Kabupaten tahun 2020 ya kayaknya tahun 2020 ya oke ya tentang geometri ya ya oke belum saya gambar ininya ya udah kita gambar saja langsung ya di sini ya mana ini kecilin dulu kok oke eh oke cukup lah ya ya OSK soal OSK KSK ya sekarang istilahnya KSK ya bukan OSK ya ya iya kok kompetisi science tingkat Kabupaten ya KSN tingkat Kabupaten lah ya oke SMA ya KSN tingkat Kabupaten gitu tapi ya kota atau Kabupaten atau Kabupaten tahun 2020 SMA ya di SMA nah tahun 2020 oke gitu ya soalnya yang saya ambil yang kelihatannya enggak terlalu sulit saja ya ini ada sebuah trapezium ya trapezium Wah gambarnya jelek sekali sebentar set 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 gitu ya aduh set set gini lah ya ini siku-siku lalu dikatakan ini sama ini sama panjang gitu ya Oke lalu disini tarik garis juga ya A B C D jadi memang ini dikatakan trapezium siku-siku ya Oke ini satu AB nya satu lalu DB nya akar 7 katanya gitu ya jadi AB nya 1 DB nya sama dengan 7 dan ini trapezium siku-siku trapezium siku-siku Oke ya kalau trapezium ya pasti dia punya sepasang sisi yang sejajar ya jadi ya sisi-sisi punya sepasang sisi yang sejajar berarti yang inilah ya kalau dilihat dari gambarnya udah jelas ya ini yang sejajar AB dengan DC gitu ya walaupun disini enggak disebutkan ya tapi yang trapezium kalau dikatakan trapezium ya pasti punya sepasang sisi yang sejajar Oke ya ade panjangnya sama dengan CD ya ade panjangnya sama dengan CD atau DC ya ya CD gitu ya Oke udah yang ditanya adalah luas dari trapezium tersebut luas trapezium tersebut trapezium tersebut tersebut apa itu ya oke ya oke ya ya yuk kita bahas sekarang ya oke ya eh biasanya kita bisa memanfaatkan juga bahwa AB sejajar dengan DC maka karena AB sejajar dengan DC maka sudut-sudut CDB ini pasti sama dengan sudut ABD ya ya karena apa karena dalam peseberangan ya jadi sudut CDB pasti Oh saya pakenya jangan pakai yang merah karena ada ada apa filosofi kalau pulpen merah katanya ya zaman dulu kan wah ini disangkannya marah-marah gitu ya enggak tahu zaman sekarang masih seperti itu enggak kalau zaman saya dulu eh ngerjain pakai pulpen merah itu enggak boleh loh sama guru enggak tahu zaman sekarang masih berlaku enggak ya oke sudut CDB kalau saya sih enggak masalah yang mau murid itu mengerjakan pulpen merah kuning hijau ya kuning jangan kalau kuning nggak kelihatannya CDB itu sama sama dengan sudut ABD ABD kenapa karena dalam berseberangan dalam berseberangan berseberangan gitu ya oke misalkan sama dengan alfa ya sama dengan alfa CDB ABD Oke ya betul ya Nah ya eh oke misalkan dengan DC sama dengan X layah sama dengan X ini juga sama X gitu ya oke ya eh perhatikan segitiga ABD ya mau nggak mau bukan mau nggak mau di sini sepertinya saya akan gunakan saja aturan cosiness ya teman-teman ya adek-adek ya saya yakin karena ini memang materi SMA ya saya yakin adek-adek SMA pasti udah tahu banget lah ya atur ini bisa menggunakan aturan cosiness kalau buat adek-adek SD mungkin SD atau SMP kalau misalkan belum tahu aturan cosiness ya tentunya yang kalau yang SD sih yang paling-paling mungkin belum tahu ya mungkin bisa menggunakan cara lain ya mungkin nanti di-share ya kalau ketemu tanpa menggunakan aturan cosiness ya cuma karena berhubung saya otaknya sekarang sedang memikirkan aturan cosiness ya sudahlah jangan terpikirkan dulu lah ya eh oke jadi apa eh X kuadrat ya X kuadrat atau ad kuadrat sama dengan ya satu kuadrat ditambah akar 7 kuadrat ya dikurang 2 kali 1 kali akar 7 kali cosiness x alpha ya oke ini menggunakan aturan cosiness ya buat adek-adek yang belum belajar aturan cosiness boleh belajar dulu ya tapi kalau yang SMA saya yakin sudah ya mungkin yang SMP yang sedang mau coba soal-soal ini ya mungkin karena belum belajar aturan cosiness boleh belajar dulu atau mungkin bisa mencari cara lain tanpa menggunakan aturan cosiness saya yakin sih harusnya bisa ya cuma mungkin sedikit lebih panjang ya jadi X kuadrat sama dengan 1 ditambah 7 dikurang 2 akar 7 cos alpha atau X kuadrat sama dengan 8 min 2 akar 7 cos alpha nah oke sekarang kita perhatikan segitiga bcd yaitu segitiga siku-siku itu ya karena dia siku-siku ya pasti oke langsung saja cosiness cosiness alpha kan sama dengan apa dc per samping eh sisi samping per sisi miring ya dc yaitu X ya X per akar 7 oh oke langsung substitusikan kesini plung gitu ya jadi X kuadrat min eh sama dengan 8 dikurang 2 akar 7 dikali X per akar 7 coret coret ya jadi kita peroleh sebuah persamaan kuadrat X kuadrat plus 2 X min 8 sama dengan 0 oke karena nggak bisa difaktorin ya ya yaudah pakai rumus ABC lah ya gitu ya X sama dengan negatif 2 plus minus akar B kuadrat 4 min 4 kali 1 kali negatif 8 per 2 ya atau sama negatif 2 plus minus akar 32 36 6 ya ya per 2 atau negatif 1 plus minus 3 ya yang pasti berarti yang positifnya yang kita ambil ya X nya sama dengan 2 ya X nya 2 oke luas trapezium kan jumlah sisi-sisi sejajar Oke jadi kita balik lagi ke sini ya luas trapezium trapezium jumlah sisi-sisi sejajar ya sisi-sisi A jumlah sisi-sisi sejajar berarti kalau disini AB ditambah DC oke DC nya udah tahu yaitu 2 ya dikali tinggi waduh BC nya belum tahu ya udah BC nya harus tadi tahu dulu ya pakai bitagoras lah ya gampang itu ya ini 2 ini akar 7 ya akar 7 ya udah pakai bitagoras ini apa sih BC ya oke BC BC ya jadi BC sama dengan akar dari 7 dikurangi 4 ya akar 3 ya oke betul ya langsung sini dikali akar 3 dibagi 2 jadi 3 per 2 akar 3 ya jadi luas trapezium tersebut 3 per 2 akar 3 ini dari cm atau apa ya nggak pakai satuan ya satuan luas lah ya memang di matematika itu satuan itu seperti ya udah tahu sama tahu gini lah ya satuan panjang satuan luas gitu aja ya 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 oke sampai jumpa di pembahasan pembahasan yang lainnya Oh ya bagi ade-ade yang mau belajar sama kakak kakak boleh apa hubungi kakak di nomor yang ini gitu ya tapi memang mungkin memang banyak ade-ade yang ada di SMA yang coba menghubungin saya ya kebetulan kebetulan kalau SMA saya belum mau buka kelasnya dulu ya karena memang pertama memang modulnya juga saya juga belum terlalu banyak buat ya jadi ya yang yang baru saya siapkan adalah modul-modul untuk ya materi-materi SD dan SMP ya yang SMA ya belum sempet saya susun materi-materinya gitu ya jadi sementara untuk ade-ade yang SD dan SMP dulu Oke sampai jumpa di pembahasan-pembahasannya lainnya jangan lupa klik like share and subscribe ya bagi yang belum subscribe ya yang sudah subscribe jangan diklik lagi ya kan subscribe-nya eh di subscribe nanti ya Oke sampai jumpa di pembahasannya lainnya bye-bye